Sebuah video amatir beredar, memperlihatkan anggota petugas pemutahiran data pemilih, atau Pantarli, yang sedang melakukan pencocokan dan penelitian, coklit. Dari informasi yang dihimpun, Pantarli itu bertugas di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Uniknya, anggota Pantarli itu, tetap melakukan coklit. Meski sedang dalam acara pengantin. Dalam video singkat yang beredar, anggota Pantarli, berada di depan pasangan pengantin, sambil menulis sesuatu di kertas. Sontak, anggota Pantarli itu, menjadi pusat perhatian kedua mempelai, beserta tamu undangan. Ketua KPULU, Hasan Sufian, mengaku salut, dengan kinerja Pantarli tersebut. Hasan menilai, Pantarli tersebut, pasti sudah meminta izin, dengan anggota keluarga kedua pasangan. Tentu Pantarli melakukan ini, karena sudah izin ke pihak keluarga mempelai, dari awal kami menekankan, agar petugas Pantarli dalam melaksanakan tugas, menerapkan 3S, yakni salam, sapa dan senyum, dalam menghadapi pemilih, ujarnya kepada tribunlu.com. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!